Secara pembahasannya adalah gimana kalau kita sudah mendapatkan keyword yang cukup bagus ini Kemudian nanti akan kita modifikasi jadi sebuah logo gitu ya Atau sebuah karya desain yang nanti akan kita unggah di mikros M, huruf M, dengan kesulitan 10 Kemudian kita akan coba disini untuk mencari hal yang sama di prepick ya Kita akan coba cari dulu Hasil gambarnya ini, saya pakai shirtbuilder untuk membuat ulang gitu ya Lebih presisi begitu Sudah jadi layoutnya ya, cukup sepertinya aja, simple Ini untuk logo aslinya Kemudian di bawah ini untuk diapositifnya ya Oke, welcome back to MSU Sekarang kita ada di segmen mikros token tutorial Oke teman-teman, sebelumnya ini adalah 1800 lebih ya Keyword mikrostock dari sangpena.com Yang cukup viral atau cukup laku di pasaran mikrostock ya Ini cukup laku sekali di pasaran mikrostock Kemudian ini ada dari shutterstock dan dari prepick ya Yang sudah difilter oleh owner dari sangpena.com Untuk bisa kita tiru atau kita modifikasi Untuk jadi sebuah desain yang kita jual di mikrostock ya Teman-teman kalau misal mau lihat untuk pembahasannya Ada di video yang satu ini Oke, kalian bisa mengunjungi di website atau blognya sangpena Kemudian nanti kalian akan diminta untuk mengisikan email Nanti akan masuk di spam sepertinya Nanti cek aja Kemudian kalau sudah kalian bisa melihat keyword-keyword yang sudah disediakan Untuk kita dapat modifikasi Oke, sekarang pembahasannya adalah Gimana kalau kita sudah mendapatkan keyword yang cukup bagus ini Kemudian nanti akan kita modifikasi jadi sebuah logo gitu ya Atau sebuah karya desain yang nanti akan kita unggah di mikrostock Oke, sekarang saya contohkan aja Di sini saya targetnya adalah Freepick ya Di Freepick ini Nanti saya mau pilih dari salah satu ini Kemudian akan saya jual di mikrostock ya Seperti contohnya saya pilih saja Ini MSE logo Ini juga bisa Atau Versus logo Ini juga bisa Atau Kita coba dari red F logo Logo red M Red M logo Nah, banyak sekali Kemudian saya akan coba hal yang paling Apa namanya Paling Gampang aja Di sini saya mau buat yang M Huruf M Dengan kesulitan 10 Kemudian kita akan coba di sini Untuk mencari hal yang sama di Freepick ya Kita akan coba cari dulu Nah, di sini sudah muncul red M logo Keywordnya adalah seperti ini Red M logo Kemudian ini adalah hasilnya Kita bisa coba modifikasi Tapi jangan di block atau jangan mirip-mirip dengan ini Jangan dimiripin gitu Nah, sekarang untuk belajarnya Kita akan coba menggunakan AI ya Kita akan pakai dari Microsoft Bing Di sini ada image creator Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian Apakah dari Microsoft Bing itu bisa dijual belikan lagi Tidak bisa untuk gambar yang AI Seperti contohin bahwa ini Kalian generate gambar AI Misal gambar ini Kemudian langsung kalian jual di microstock gitu Untuk dikategorikan jual AI Itu yang tidak boleh Nah, yang saya lakukan di sini adalah Kita akan coba cari hasil dari red M logo itu Kemudian kita akan coba modifikasi lagi Jadi nyarinya itu lebih gampang Dan potensi untuk kemiripannya Kan bisa lebih berbeda lagi Karena kita pakenya AI Begitu Oke, langsung saja saya lakukan di sini Saya pakai translate dulu Untuk melakukan generate Apa namanya Untuk melakukan generating dari titelnya Karena pakai bahasa Inggris ya di sini Saya coba dulu Yang saya lakukan ini adalah Red M logo Oh, sorry, sorry, sorry Di sini dari bahasa Indonesia Saya terjemahkan dengan bahasa Inggris Oke Red M logo With flat geometric No gradient monochrome style Kemudian Saya tambahkan Unique Oke Kemudian saya copy Dan saya taruh di image creator Di sini saya paste Kemudian langsung saja saya generate Di sini mungkin waktunya generate cukup sebentar Mungkin sampai 1-2 menit saja sudah cukup Di sini Oke, sedang mulai Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini Tapi Kalau di sini Saya kurang pas Jadi saya mau modifikasi lagi Warnanya Kemudian bentuknya Ini masih Kurang cocok dengan apa yang saya mau Jadi di sini saya generate ulang Dan saya ganti Di sini tidak ada kata merahnya ya Kemudian Saya ulang lagi untuk generate Yang di sini Pasto lagi Kemudian kita generate lagi Oke, di sini sudah menghasilkan beberapa gambar di sini ya Saya tertarik untuk gambar yang keempat Di sini saya coba klik dulu Untuk melihat hasil similar dari Bing Di bawahnya ini biasanya ada Direkomendasikan untuk similarnya Oke, di sini adalah hasilnya Mungkin kurang geometris Mungkin kurang simetris ya Sekarang coba saya akan Buat ulang teman-teman di sini Ini saya copy Copy image Kemudian saya langsung taruh di Adobe Illustrator Nah, di sini pasta saja di sini Oke Kemudian akan saya Modifikasi lagi Supaya ini lebih simetris Dan lebih enak dilihat gitu ya Oke Untuk prosesnya di sini Saya percepat saja Mungkin biar tidak kelamaan gitu ya Terima kasih telah menonton! Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman Ini kalau misal saya tarik keluar Atau ini saya coba hilangkan dulu Nah, dari yang tadinya Mungkin seperti ini Ya kan? Jadi seperti ini Untuk hasil gambarnya ini Saya pakai shape builder Untuk membuat ulang gitu ya Lebih presisi begitu Hasilnya akan lebih presisi Ini sebentar ada trouble Bisa pakai blade anchor point saja Oke, bisa jadi lurus Nah, kemudian ini saya akan rapihkan Supaya bisa jadi Hasil yang enak untuk dilihat gitu ya teman-teman Oke Ini saya percepat saja teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, di sini sudah jadi layoutnya ya Cukup seperti ini aja Simple Ini untuk logo aslinya Ini Kemudian di bawah ini untuk diapositifnya ya Artinya untuk background gelap Kalau ini kan untuk background terang gitu ya Oke Langsung aja di sini saya simpan dulu File save as template ya Kemudian di sini saya pilih aja Saya punya penataan tersendiri ya Di sini ada vektor Kemudian stop vektor Langsung di sini saya pilih Buat folder baru Jadi berurutan gitu Pin 14 Oke Ini saya buat namanya pin 14a Kemudian file-nya saya beli ps Kemudian save Di sini saya pilih ps10 ya Kemudian ini gak usah diapa-apain Langsung aja klik ok Ini sudah proses simpan Kemudian kita export untuk previewnya Export as Di sini jpg Langsung aja kita export Dengan ukuran quality-nya maksimum Dan resolusinya 150 ppi Dan kita klik ok Ya ini sudah Jadi sekarang kita akan coba lihat Di hasilnya Di folder-nya Nah seperti ini ya Kemudiannya seperti ini Nah seperti ini ya Kemudian selanjutnya Kita akan isikan metadata Sesuai dengan keyword-nya Jadi kalau kita tadi sudah dapat ya Di sini 1800 lebih itu keyword-nya Kemudian ketika kita cari di Apa namanya Di free pick Nah ini dapat hasil seperti ini Kita lihat dulu Nah keyword-nya ini Logo illustration Logo concept Creative logo Letter M logo Colorful logo Ideal logo Nah sekarang kita lihat Di bawahnya sini Masih ada banyak sekali Nah ini akan kita Padukan Di Halaman sini Di halaman Mstalker studio Nah ini kan saya pakai APK-nya Kalian bisa juga pakai Versi web-nya Langsung aja cari aja Di search engine Pakai Mstalker studio Ini juga bisa ya Kemudian Kita Pilih aja Hasil generate-nya Kemudian kita akan Masukkan keyword-keyword ini Yang sekiranya pas Untuk kita masukkan Di metadata Di file ini Tentunya kita akan bahas Di part 2 Oke makanya Jangan kemana-kemana Langsung aja Klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan Notifikasi-notifikasi terbaru Tentang microstock Dan juga desainer Insya Allah Video ini akan Saya rilis besok Di part 2-nya Dan secara lengkap Akan saya paparkan Ke teman-teman semuanya Oke Dari saya cukup sekian Dan see you next time